Ngaku, ngaku, ngaku aja deh Lo lagi bingung, mikirin antara Aku, aku, aku Di dalam tas itu masuk scanner kan Aman pak, aman aman Ya dikit-dikit mah, gapapa Lo gak akan denger suara bass disitu Kenapa ya pak Kalau gue ini K.O. udah bawa mixer Oh gitu sih Oh pantas lagu itu gak Di kawasan Timor Leste Gak ada orang berani Pas menggerak tapi Tapi justru pertama kali Bendara merah bikin naik Saat slang main disana Saat pecah Deseran Deseran Beno Lanuta Kelvin Jadi ini hari yang spesial Terima kasih Gue mau hadirkan bintang tamu idola gue dari kecil Sampai baju gue bukan urband ya Khusus bintang tamu ini Baru pertama kali Gue sering juga sih Sering juga Tapi kan band Oh iya Oh biasanya lo pasti pake urband ya Iya Kayaknya brand temen lah Brand temen Jadi Band ini adalah soundtrack gue Dari SD sampe SMA Pasti sepakat lo Sepakat Jadi itu Kalau bicara trope udah gak jauh jauh dari slang Dan hari ini gue mau hadirkan Basis dari slang mas Ivan Baik Alhamdulillah Sehat ya Siap Alhamdulillah sehat Jadi banyak nih Semangat pagi-pagi Gue kalo mas kakak sama mas bimbing udah sering ngobrol Mas Ivan mau gue korek-korek nih Jadi memang Apa Gue pertama kali denger lagu sereng sih Bukan sui cu tehe Memang bukan Kampungan gue Biasalah Terlalu manis kan Disitu kan Sebagai orang awam ya Dan waktu itu Terbawa sama Anak Tentang Wah bubar nih slang nih Personal baru kurang kayaknya nih Oh gitu ya Saat itu Apa tuh Lagi sedih lagi sedih beli tuh Wah gue dengerin di kamar tuh Wah personal kurang Padahal gue gak ngerti mu sih kan Ada saat play Kok habis 16 lagu Pecah 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 Akhirnya disitu ada Renault ya Ada Renault Sama Mas Ivan ini Itu masa Masa transisi remaja gue Yang memang Kalo menurut gue Waduh Itu kalo lagi Bus gue itu Hibah utama itu Lagi study tour Percik ke Monas Sama Wujud aja Lagunya sering gitu Oh gitu ya Kupu-kupul SMP loh Kupu-kupulnya Kupu-kupulnya Ada guru loh disitu Ada guru Guru loh Berikutnya dia Berikutnya dia Mas Tapi gini sih mas Maksudnya gue sebagai Slankers ya Mungkin gak sebanyak Beno yang Sebagai potleting Gue cuma sekali dua kali Sempet bikin kartu Slankers juga Hilang Oh iya Gue bikin gue bikin Dulu Dulu itu potlet Gak ada pagernya Ada pohon di depan Cuma gak ada Gerbang ditutup tuh gak ada tuh Jadi masuk 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 Bener mas Di era itu ya Gitu Jadi gue banyak pertanyaan Dan Mas Bibiu dulu Suka keluar juga Sekarang macem Sebenernya Itu Drugs era ya mas Ya Drugs era Dan gue juga salut Bahwa Slank ini Salah satu figure kita Yang berhasil sercak dari situ Ya Dan karyanya terus berjalan Itu sih perlu dicontoh nih Kamerak jaman sekarang bahwa Ya emang udah Jalan dari Tuhan kali ya Ya Dari Allah nih Kasih contoh Makin banyak Karena jujur aja di era itu Temen gue banyak yang meninggal mas Ya Era putal ya Itu banyak yang meninggal Jual-jual barang Betul Putal sampai kehilangan kepercayaan diri itu Era gelap deh Iya Nah Ini sih Menarik Kemarin gue ngobrol sama temen gue Vokalisnya Speedkill Ambon Speedkill? Iya Vokalis metal Oke Tadi juga kita sebelum mulai Vokalis tipis-tipis Tapi dia nanya gini Kok itu kan selain kalau secara Gestur itu barbuk tuh kok Hahaha Itu kenapa Kenapa polisi gak berhentiin Katanya Gesturnya bak Barbuk Iya bener Iya bener Iya bener Iya bener Bener Itu pengalaman unik apa yang mungkin Wah selain dulu lanjutnya Ada gak mas Itu kan udah lewat nih Selain di masa itu undang-undang narkoba belum sedetail sekarang ya Iya Iya Aduh Iya Karena asumsi gue para slanters Polisi era itu slanters juga Pasti Nah loh Gimana sih Itu dia Kalau gue ngobrol-ngobrol sama Lilbin Ini sih cuma karena mereka respect aja sama kita Beneran mereka ngeliat kita nih Ngeliat gue, ngeliat kakak gitu ya Yang suka berada kemana-mana Ganteng Reksa Pasti ada barangnya Gak mungkin ganteng Gak pernah Gak pernah Pasti ada itu gak mungkin enggak AC agak Gini 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 Bener Bener Ya Ya Banyak Banyak sih Banyak kejadian Kejadian Ya misalkan Yang Waktu itu pernah ada Kita lagi party lah gitu ya Di salah satu daerah di Jakarta Terus Kemabukan lah kitanya Gitu kan Yang Yang Di salah satu hotel Itu justru Si Si Siapa namanya Orang hotelnya Itu masuk Ngebantuin Ngerapiin semuanya Apa-apa yang Bekas-bekasnya kita gitu 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 Banyak yang Banyak yang Itu jadi yang Mustinya Dalam Ketaku Gitu Maksudnya Banyak yang Banyak yang Apa namanya Kana respect ya Kita jadi yang Mustinya Kita di atas kertas, kita ini masuk penjara Dari Tuhan juga ya Allah penjara pasti Termasuk perjalanan bandara-bandara itu? Iya, kalau bandara itu kan hilaf Ya, apa namanya, kita dulu kan kita pasti bawa Diumpetin, pada suatu saat pernah nggak sempet pumpetin Ada di dalam tas itu masuk scanner kan Aman Pak, aman aman Ya dikit-dikit mah nggak apa-apa Kenapa dia ngomong begitu ya? Terus, lupa masuk, lupa umpetin Iya 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 Stard lain sih stard Stard juga Wah kacau juga loh Iya jadi akhirnya bercandaan Tapi kan di youtube Gue bilang lo sekarang lakuin itu pelaru dan Iya 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 Karena dulu kan eranya Sekarang bukan eranya Eranya kita geblek masalahnya Iya bener 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 Kita geblek banget gitu Hahaha Gue narik lagi ke belakangnya Iya Dulu gue liat di youtube beberapa macam itu juga Ini mas Ivan memang sebenernya Awalnya malah deket paspay sama mas Bogi Oh iya Iya ya sangat Sangat ya justru Sehingga ada satu momen Mas Ivan ditelepon mas bim bim Iya Gimana ceritanya ke mas Sampai lo Wah bim bim Iya 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 Itu telepon yang merubah nasib deh Hahaha telepon yang merubahnya Boleh dibilang Gue kan kepocot itu karena Karena slang kan Karena slang Waktu itu kan gue juga punya band Yang mana band gue Eee Juga Diapresiasi lah Sama temen-temen slang Waktu itu bandnya Cuman band-band party doang kan Buahin cover-cover Buahin Rolling Stone Dulu Jimmy Hendrix Dulu Cuman yang suka dateng kan Anak-anak ke potlod kan Termasuk kakak Dilim Blah-blah-blah Nah Terus kita diajak ke potlod Ya Kita dateng ke potlod kan Slang Yang klaim Wah sebagai magnet Ya Terus pada saat Sering berjalan terus Eee Tahun 96 Saat gue lagi di studio temen gue Gue Di studio temen gue Gue tuh Mulut gue gak ada handphone Nah Si Si Bibi Nyariin gue Sampai ke rumah temen gue ini Telepon Telepon rumahnya dia Lalu nyariin banget kan Berarti Mencer tuh Iya Udah di GM GM Gambar 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 Wah Gue nungguin ngapain Gini-gini lagi Gak santai gue Lagi Di tempat temen gue tuh Studio juga Di tempatnya Ami Udah ngobrol Ya kita bikin ini yuk Kita latihan-latihan ya Latihan Latihan Dan latihan Tapi lu seneng tuh Pada saat Iya lah Karena kan Setau gue Sebelumnya tuh Bimin udah punya proyekan-proyekan Waktu itu Sebelumnya bikin Solonya Welwely Welwely Malah Minggao Malah Minggao Iya Lu kan udah pernah bikin itu Nah gue udah bikin Wah Proyekan aja nih Oke Siap Latihan-latian kan Yaudah Nah gue sangat seneng Karena gue punya pengalaman kan Sama si Pai masuk studio Seperti apa Berproses di studio Seneng banget gue Antusias banget Yaudah Latihan Dan lu belum tau Ini jadi album ke-6 Belum Siap itu Perselatihan itu ada Reynol Yang nyanyi kakak Wah ini lah Beda nih gue bilang Wah Solo nih kakak yang gue denger Yaudah Jalan aja Ciring berjalan ternyata Album yang lain Gue kerjain Yang kenal Yang kenal Oke Dari situlah tuh Official? Belum? Enggak official Kita Gue Reynol itu sebagai Edition of Ayer Oke Tapi Secara proses Secara 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 proses Secara Main musik tuh Seperti band Walaupun Secara status Gue additional Tapi Secara prosesnya Udah kayak band Oke Udah kayak band Dan Setelah rekaman terus manggung Ya manggung as band Oke Bagi bandnya Slang Iya 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 Nah ini Ada juga nih Penasaran gue Gue liat juga di Interfro di Youtube Gue sepakat sih mas Pasti Drugs itu Kalo depesin waktu Itu gak bagus Lalu Jadi telat latihan Oh iya Segala macem Tapi Gue sebagai slanger sih mas Hmm Ini sih Kacama Tawang gue lagi nih Hmm Mungkin kalo lo gak drugs Itu 80% Lagu yang enak Gak luar bisa jadi tuh mas Setuju gak lo? Contoh Poppy Slang Memory Itu kan mungkin Itu lo ada disitu Karena Dan itu menjadi bagian dari Kita slangers Kita di era yang sama Dan itu persembahan karya dari slangen Gimana tuh mas? Pokoknya Kalo Yang silu gimana? Kalo menurut gue Drugs cuma menstimulate aja sih Drugs itu ya Menstimulate ya Menstimulate aja Menstimulate maksudnya gini Di album 9 Di album 9 Kita punya Punya lagu Double album Double album Bidu sama Bidu sama Hitam lah Pake album Agu-agu Agu-agu Itu 27 lagu Stoknya sebenernya 40 lagu Stoknya 40 lagu Nah itu kan Gak bisa lah orang bikin album Sampai kayak begitu Karena Ada stimulasi dari Drugs itu Itu lagu semuanya enak-enak semua kan Iya Iya Tapi kalo misalkan dibilang Di era Drugs Karena era Drugs itu Drugs yang bikin Mencetak lagu-lagu yang banyak Terus Berarti kan Berarti kan Itu kan dalam arti Kalo di era Drugs Berarti gak ada lagu-lagu yang enak Gitu kan sebenernya Iya Enggak Gue gak susu gitu Cuman Drugs itu Memang menstimulate aja Yang Orang waras Gak mungkin bisa bikin lagu 40 lagu pada saat itu Bener Bener Itu emang Deep Boost Abis itu K.O Kitanya sebagai manusia yang normal K.O Tala badannya Tala badannya Tala badannya Iya Kalo lo liat di album Mata Arti Reformasi Di lagu Lo dengerin di lagu Full Moon News Full Moon News Lo gak akan denger suara bass Disitu Kenapa? Kalo gue ini K.O Dengan bawa mixer Oke Gitu 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 Perkusi sama gitar aja Perkusi gitar kokal Asi Gitu Dua nya K.O Dibawah mixer Karena itu live record Lagu itu Live record Iyalah Udah 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 sampe kayak gitu udah ngawur Kacau Jadi Jadi, kalau bilang lagu-lagu bagus, itu emang udah bawaannya bim-bim sama kakak, emang bikin-bimnya kunci, kelebihan untuk bikin lagu bagus. Iya sih, betul. Itu mesti juga. Benar, tanpa drugs ataupun dengan drugs. Jadi bukan drugsnya, tapi emang udah bawaannya begitu. Memang talent. Memang talent. Setelah lagu, setelah era drugs, ada virus. Ada Putak Bisa. Wah banyak-banyak. Ada Amishibat AJP. Iya, betul. Itu era after ya, betul kan? Itu enggak, itu Amishibat. Lalu lupain. Lalu lupain. Bagus-bagus. Gue bilang, tapi kan menganulir resepsi itu. Iya, iya. Tapi satu-satunya Ben yang bisa menganulir prensis itu menurut gue di Indonesia itu maksudnya. Iya, iya. Sebenarnya kita pun, kita pun pas after era drugs itu juga punya keraguan terhadap itu. Kita bisa enggak ya. Kita bisa enggak ya. Ternyata udah bawaannya. Begitu ya udah. Justru-justru pada saat album virus, lagunya bagus. Iya, iya. Yang tadinya bisa bikin 40 lagu, karena enggak ada drag saya mungkin. Iya. Tapi sama-sama karya nih. Betul. Sama-sama bagus. Kolehnya oke. Yang beda mungkin waktu pas Marquez dimulai kekotaknya jadi kemampuan berpikirnya lebih cepat. Iya, iya. Pada saat era drugs itu juga ada fase yang sebenarnya, fase-fase yang riskan ya. Orang era drugs sembuh detoxifikasi lah bisa. Itu paling kan cuma 10 hari sampai berapa bulan gitu ya. Tapi kan yang paling parah sebenarnya ini ya, mental. Jadi yang paling berat itu justru after, after care-nya itu. Setelah itu, itu mental yang tadinya gini. Seorang jangki kan tadinya biasa hidupnya dalam kamar, enggak suka keramanya. Tiba-tiba dia sembuh harus menghadapi kehidupan yang real. Normal, wajar, ketemu orang, bersosialisasi. Nah ini kiku. Iya, iya. Ini pandangan orang yang mati. Iya, iya. Pandangan, pandangan, pandangan. Itu yang paling mengancuri ke mental. Iya. Nah itu memang fase berat. Dan gue menganggap, kalau misalkan orang-orang di luar ya. Kayaknya sering banyak dijanggian bunuh diri, bunuh diri. Itu sebenarnya. Jadi itu emang bahaya. Memang era riskan tuh. Nah tapi kita menglewati itu, disupport sama lingkungan kita, bunda, warga kita, teman-teman juga. Untuk bisa menghadapi ini kehidupan normal. Wah emang, wah kiku gitu. Terus, dengan apa? Dengan berkarya. Sudah. Masuk studio. Masuk studio. Masuk studio. Itu kan 2001 ya? 2001. Itu emang pemikiran lagu-lagu lagi kalut. Cuma paksa terus. Paksa terus. Paksa terus. Akhirnya bisa. Akhirnya ditambah. Ditambah lagi, kita ada, ada ini. Karena itu kan era digital. Era digital pertama kali rekaman full digital. Iya, 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 iya. Sebelumnya kita pilih. Iya, iya, iya. Sebelumnya kita pilih. Iya, iya, iya. Sebelumnya kita pilih. Terus era pita. Terus era pita. Terus kita semi-semi digital. Kita pakai adat. Adat, iya. Adat, iya. Nah itu enggak. Digital tapi enggak full digital ya. Kemudian era pro tools kan. Nah udah tuh. Kita dapatkan dunia baru juga. Iya, iya. Malah justru disitu. Kita ada eksplorasi-eksplorasi. Karena teknologi. Mulik. 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 Disisi lainnya juga. Mulik juga. Disisi lain gue juga mulik juga. As pribadi. As pribadi. Makanya gue juga. Gue bikin proyekan sama Rulionzo. Gue bikin album. Oh iya, iya. Saatnya bersamaannya terus. Anjing pemahas di Instagram. Iya. Shoutout lagi di Bali. Oh iya. Rulionzo. Oh. Oh iya. Boys got no brain. Boys got no brain. Oh iya bener. Boys got no brain no brain. Iya bener. Bener bener. Iya iya iya. Iya iya iya. Nah bicara soal kebesaran selenggan memang. Wah semua orang udah tau lah ya. Cuma ada fakta-fakta menarik yang kalau dipila-pila. Oh ternyata ini. Salasan dari Beno nih. Nah. Gue udah tau fakta bahwa. Ternyata di Indonesia Timur itu. Tidak semua musisi ibu kota bisa menjadi raja ya. Iya lah. Indonesia Timur tuh. Itu menurut gue itu Indonesia Timur nih. Raja yang pas alam bang. Ya bener-bener, ya bener-bener. Tapi bener sih. Pokalis itu gimana tuh. Pake cemata ya. Coba Ben, coba ceritain Ben. Kalau di Indonesia Timur tuh. Menurut gue kulturnya agak beda sih. Menurut gue Indonesia Timur tuh menghargai si pelaku seni lokal. daripada yang dari nasional, dari Jakarta. Karena yang sepengetahuan gue nggak ada artis yang di Jakarta, dari Jakarta datang, misalnya konser di Ambon atau di mana yang lebih gede dari, lebih banyak masanya daripada artis Ambon main di Ambon. Si pelaku lagu daerahnya sendiri, banyak-banyak nama gede di Ambon itu yang, kita di Jakarta kita nggak tahu siapa mereka, gitu. Tapi kalau pas main di Ambon itu kayak rame banget. Tapi slang mau menggungkap itu sih. Menurut gue, gue salah satu anak Maluku yang persepsi gue tuh, gue kalau di Ambon ya, lu di Jakarta, lu di Jakarta, tapi di Ambon belum tentu terkenal di Ambon nih, gitu. Karena gue liat mata kepala, gitu. Tapi gue pernah ada di Marok, gitu, di Maroknya. Pas gue dengar slang mau main, gitu. Slang mau main. Terus gue lagi mau makan singjang, pas gue ada air kok rame banget. Itu lu nggak tahu slang mau landing? Gue nggak tahu. Cuman gue liat posternya gede, ada slang bakal mau dateng, main di situ, main di Maroknya. Bandarnya ditutup loh. Sumpah bandarnya ditutup. Karena masyarakatnya udah masuk sampai di runway pesawat. Jadi pesawatnya nggak bisa landing karena ada manusia kan naik. Oh gitu? Serius. Itu kayak Mr. Jackson tuh ya. Eh, lu bayangin. Jangan ada orang tuh kambingnya gitu. Orang gitu. Orang, men. Orang tuh. Orang tuh. Nah, gue tuh cuma nemuin itu kalau di Indonesia Timur, gue pernah ada, waktu itu gue bareng sama penyaji daerah lokal. Pernah gue ke satu daerah di Papua yang... Bandaranya tuh sampai ditutup gara-gara ini dia mau turun. Mau masuk, saking rame nya. Artis Indonesia gue liat kayak... Gue nggak bisa sebut lah namanya. Waktu itu gue pernah liat di Bandara Patimur Ambon gitu. Dia biasa aja gitu. Waktu itu anak band nya masih ngantri. Mengguin tas. Iya, iya, iya. Selain di Bandara tutup. Gue kayak, ini siapin mereka. Gue kira mau ada presiden. Mungkin presiden mungkin. Pas gue, gue tanya nih ada. Pakai bahasa Papua. Ah kakak itu seneng datang, seneng datang. Karena mereka mau pawai kan. Jadi mereka mau pawai keliling kotak ya. Terus gue lagi makan. Terus rame banget macet gitu. Lewat dong. Gue liat mas Bim-Bim di mobil kebuka gitu. Di atas gitu. Di situ baru gue, wah gila sih. Memang, memang, memang. Dia doang gitu ya? Dia doang. Menurut gue ya. Menurut gue. Karena gue liat gitu. Konsernya pica. Gue sampe dateng malem ya. Gue kayak, gila nih. Maksudnya gini. Orang Indonesia Timur tuh kulitnya hitam. Muka keras. Ngomong keras. Tapi perlu lo tau. Fakta menarik tentang Indonesia Timur. Tidak ada lagu cepet di Indonesia Timur. Jarang. Kalau mau lagu cepet, mendingan yang lagu pesta. Orang mau jokit-jokit. Tapi kalau lagu yang agak ngepok. Udah pasti slow beat semua. Orang Indonesia Timur tuh hatinya lembut. Melo. Melo. Sangat lembut. Sangat halus. Halus banget hatinya. Apalagi lagu-lagu soal cinta-cinta ya. Wah gila. Mereka gila. Nonton slang tuh. Di lapangan Mandala. Mandala. Marok ya. Gue dateng, gue nonton. Gue gak salah sih. Kepes sama mereka. Dari SMP. Itu berdara bergimana sih? Iya lah. Kalau beneran lu gak perlu tanya lah. Yang main mungkin artis dangutai. Beneran slangnya. Kalau beneran. Lu gak mungkin gak usah ini lah. Gak usah lu tanyain. Cuman maksud gue seapresiasi itu. Orang Indonesia Timur yang agak sulit untuk menerima musik. Jakarta ya menurut gue. Slang dateng tuh bisa kayak. Wah gila. Mungkin setelah Black Brothers mungkin slang kali ya. Di Papua ya. Itu tuh berapa tuh? Itu 2000. 2016. 2016. 2016. 2016. itu bandara. Mer元ara Morняky itu bandara internasional. Sampai tutup. Sekarang ya gue. Ya gue. Pertanyakan dalam otak gue. Ini manusia gimana caranya bisa masuk kan. Karena ini kan. area pager. Iya ga sih. Iya. Mungkin karena udah dibobol. Pegawainya mungkin kayak udah. Yaudah. Atau mungkin si pegawainya itu juga slaylsat. itu fakta paling gox menurut gue yang gue sampe bertanya gitu, gue nge band gue sampe bertanya, enak jadi kakak seleng gak pernah nyanyi loh karena nyanyi aja pernah terlalu terlalu bikin vokalnya banyak gak pernah bikin vokal loh gila orang itu baru mulai udah semua udah pasti nyanyi lu masuk mall gak ngantri tadi kenapa gue bilang pendara sleng karena si teman-teman mukarakat nih ada rapper dari flores iya 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 bali 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 domisili bali tapi mereka flores semua udah suatu ketika gue lagi liburan di bali pasang lagu sleng kan pasang lagu sleng gue tanya kalo sleng di flores gimana jadi katanya ke NTT itu flores baru gak sampai lima kali ya baru berapa kali dua atau tiga kali nah hal pertama disaat sleng itu nyampe itu semua akhirnya bendera sleng kita turunin dari kamar karena itu ada yang buat kelambu ada yang buat bendera lama akhirnya turun nih wah itu semua turun tuh itu gue merinding bener itu tapi ada fakta menarik juga dan itu bikin gue merinding dan lumayan emosional ya waktu pas kita main ke Timor Leste Timor Leste Timor Leste itu kan tadi kan bagian dari Indonesia Indonesia udah lepas setelah referendum kan akhirnya jadi negara sendiri Timor Leste di kawasan Timor Leste gak ada orang berani pasang bera putih iya dong iya dong iya dong tapi justru pertama kali bendera merah putih naik pada saat sleng main di sana gila jadi kita main di sana dalam rangka hari kemerdekaan Timor Leste 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 Mereka kan bersaudara. Mereka naik 300 panggung, kita di tengah sama Sanana. Mereka bertukaran, itu semua di lapangan, merah putih sama bendera Timor Desti naik semuanya. Dan merah putih baru pertama kali naik di Timor Desti pada saat itu. Itu gue bilang, wah gila. Baru-baru merdeka mereka ya? Baru-baru merdeka sih, itu tahun berapa ya? Awal 2000 berarti? 2010 mungkin ya. Berarti artinya seling bisa mendamai negara tuh ya? Ya seperti itu. Jadi sebenarnya budaya sih sebenarnya. Justru budaya yang mencairkan ketegangan gitu. Betul, betul, betul. Padahal kita pada saat kita mendarat di Timor Desti itu, dua minggu sebelumnya itu si Ramos Horta. Ramos Horta apa? Ramos Horta itu ketembak. Jadi suasananya tegang banget waktu berarti itu. Akhirnya kita sempat nengokin si Ramos Horta, dia masih ketemu dari jauh diri. Dan kita mewarnai kemerdekaan Timor Desti bersama-sama merayakan sama-sama. Sama, sama slang persen Indonesia yang menulis itu wah jahat itu gitu. Gila gitu. Gila. Karena slang udah, slang udah bukan band. Slang tuh kultur sih. Slang tuh kultur. Ada banyak orang yang dengar lagu slang mungkin cuma 2-3 lagu tapi punya merchandise slang. Karena slang tuh udah kultur. Udah bukan lagi band. Ya kan, karena kalau menurut gue slang itu mewakili dari kisah-kisah orang-orang pada saat itu. Betul, betul. Mewakili kisah sebenarnya. Gue punya cerita kehidupan, nah ini diirimi sama si musik-musiknya slang. Diwakilkan. Ya, jadi pada saat slang hadir di Timor Desti, Ya, sebagian masyarakat itu kan punya kisah-kisah masa lalu yang diirimi sama musik-musiknya slang. Iya, benar. Sama kayak kita ben, masyarakat kita. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Mereka akhirnya resta barem, euforia barem. Gila sih. Tapi gak rusuh sama sekali. Cuma sampai habis. Gak ada, gak ada. 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 Gak ada, belum, gilai itu, gue TV bilang whack la. gila itu. Gila, moment konser apa aja, mas, selain tadi, magnat Ti, ada ga yang bikin, Wah ini gua gak bisa lupa. Ada ga? Nih gua random aja moment-nya, moment-moment yang kesaktian slang. Itu aja udah dua sebenernya, yang airport ketutup Gua rasa airport ketutup gak cuman kejadian itu kali, sering pasti Sering, apalagi untuk wilayah Indonesia Timur pasti sering banget airport ketutup gara-gara selain itu Jadi kita pernah waktu itu, kita tour, tour in Indonesia Pada suatu saat kita ada main di Berita Pada saat itu, pada saat tanggal kita main, itu bertepatan sama ulang tahun kota Blitar Seharusnya si Wali Ponta ke Bupatinya Dibilang, udah dalam rangka ulang tahun kota Blitar, tiket konser itu diborong sama si Wali Ponta Diborong, semuanya dibeli, gratisin buat masyarakat Di lapangan rampal, itu dibuka semuanya Wah, 150 ribu orang 150 ribu orang itu merembi kapasitas GBK GBK itu 110 Nah, sampai sekarang 500 ribu Lu bayangkan, lapangan rampa itu gede banget Itu sampai orang nonton lebih seberang jalan Itu kejadian Eh, segitunya gitu Iya, 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 iya Boleh ngobrol Talu, talu, talu Eh Mas Ibar, sambil main dong Boleh gak? Boleh, boleh Boleh, boleh, boleh Awal aku sempet remin personen baru Dan habis Dan habis Sampai 16 trang Abis 16 trang Jangan hidari aku Rencana kau malu Karena cintaku ini Dari hati yang suci Aku tak peduli Aku tak peduli Apa kata mereka Ceritakan segala Cacimaki Buat bibikan kamu Sebagai bunga ranjang Atau memang kamu Cukup liat Kumpu-kumpu liatku Terbanglah kepadaku Hinggaplah di hatiku Dan disapsari cintaku Biar indah tubuhmu Dijama-dijama Orang-orang Tapi cintaku Harus jadi Milikku Kumpu-kumpu Oke 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 Kumpu-kumpu liatku Kumpu-kumpu liatku Kumpu-kumpu liatku Kumpu-kumpu liatku Tapi fun fact Based on YouTube Balik lagi Katanya mas Bibi Ini harusnya jadi lagu pertama Bukan apa kan? Ini aslinya liriknya maafkan Iya Maafkan Gitu Ben Oh ini saya maafkan Cuma terlalu sadi itu terlalu Lagu maafkan Liriknya ini Ngah Lagu maafkan Lagunya nadanya maafkan Maafkan Liriknya aslinya Nah lo Lagu maafkan Iya Cuma katanya Terlalu frontan Iya Si produser Budi Susatyok Bila bisa gak Liriknya diganti Yang lebih halus Akhirnya jadi Lagu maafkan Oh Dodoanya pecah lagi Dodoanya ngetom banget Dodoanya ngetom banget Lo sebagai Lala Guta nih Lo juga Musik Mendarat daging Lagu SLAM favorit lo apa? Coba lo ceritain Gara-gara lagu ini gue main gitar gitu, jadi dulu tuh gue suka Slang tuh gue denger lagunya dulu dibanding gue tau mainnya Jadi gue tuh belum main gitar lah, jadi itu lagu pertama yang gue penasaran banget itu lembab bali Gara-gara yang ini ya nih Gara-gara itu, jadi gue SMP pensi sekolah gue, gue buahin lagu ini sama gue buahin lagu apa tadi gue bilang Satu lagu lagi dong, satu lagu lagi ini pasti viewers ini, bang nyanyi aja nih bang Ayo satu lagu lagi dong, yang lo hafal Satu lagu lagi boleh Aku gak ngeduk uang ribuan Yang aku tau uang merah kepean Aku gak butuh kedudukan Yang penting masih Yang penting masih Adalah Untuk makan Asara Dabami Untuk dipanggang Asara Dabami Untuk Untuk Aku cukup senang Aku cukup senang Aku menenang Aku menenang Apat Aku menenang Aku menenang Aku menenang Mulitnya pakai kaset zamannya Nuset Nggak ada YouTube kayak sekarang yang ada tutorialnya Kalau sekarang kan lo ngulik lagunya anak zaman sekarang kayak Tiba-tiba udah ada gitaris ini bikin tutorial lagu ini Kalau zaman dulu kan lo kaset dengar pakai Walkman Baterai habis lo harus beli lagi Kalau enggak zaman pakai SMP nggak dikasih duit lo harus jemur baterain Biar baterai nggak cepet habis kita ngeri main pakai pinsir Sama kalau mau nge-record di-double gini Bisa Gila kayak wah gila nih Kalau slang buat gue sih Ape Tapi itu seksesnya di zaman itu kita semua jadi Ngikutin lagu ke lagu dengan detail Karena dicepetin itu penuh waktu Kita nikmatin lagu ke lagu Akhirnya yang pakai zaman itu adalah gini Nggak ada track yang orang nggak tahu Betul Mau nggak mau di denger Karena mau gak mau daripada lu habis baterai gitu? Trikutin ya? Akhirnya diikutin dalam nomor 1, nomor 2, nomor 3 Dan anak jaman sekarang gak ngerti Site para bukti kayak gila Sait para Side para, ya Dulu di Aquarius masuk langsung kiri tuh Iya 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 Benar 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 Kalo Kelvin yang udah Mungkin masuk transisinya nih mulai Hip Hop udah mula makin nih Tapi ada ga sih lagu snek yang nyangkut buat lo? Ya kalo yang terlalu manis gitu sih udah pasti, cuman yang gue sendiri sih ya kupu-kupu dia Gak tau, kan lo identik dengan apa? Gue, ya kalo lagi buka Oh buka? Refresh-nya Hahaha Jadi gue pulang sekolah dulu, pake dulu masih jamannya MP4 baru baru pulang Oh iya Oh dia udah pake MP4? Iya udah MP4 MP3 udah pake MP4 Tua gue? Tua? Gue juga sih sih Gue 29 apa sekarang? Dia juga agak dari jaman piringan hitam Waaaah Ya udah pilih-pilih Iya bener-bener Gue dengerin kait-kait kering gitu Itu selalu sih, kupu-kupu beliarnya Gak tau, enak Ya nyangkut banget Gue ikut banget Terus Ya momen gue pernah liat di Ambol sendiri itu udah gue udah sendiri slang acara Waktu kami musik Indonesia sama Alkumbu Gue bikin acara Itu yang tutup slang tuh Iya ya Jadi ada, jadi Maluku namanya ketua hari itu Itu juga nge-top banget di Ambon Bung Dodi ini Itu penuh Penuh banget Pas slang tutup sih Dan malem juga udah malem tuh ya Main Malem banget terus kalo orang kita bilang Yang setengah dua itu kalo salah Iya 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 Sempet kebakar malapanya gitu ya Sehari sebelumnya eh pas hujan gede Misal kalo luang salah slang kebakar Iya Tapi tetep main dan itu kalo orang kita bilang kasihan Iya 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 Orang lu Kasihan om Penuh sekali Full om Full Jadi itu sedila apartment nya tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Mereka tuh Apa sih yang bisa bikin Slang kayak gitu Mereka orang-orang kayak gitu Lu apa gue dulu nih Hah Dia dulu Dia dulu Dia dulu Gue juga ada jawaban Kalau dari gue kenapa slang bisa gitu Karena menurut gue slang adalah Apa ya Pintu hati masyarakat Bisa gue bilang pintu hati orang Pintu hati masyarakat Pintu hati orang ya Jadi orang mau galau Slang tuh ngutarain sama Bener-bener lagu yang gak perlu buitis Tapi dengan lirik yang bener-bener Apa adanya gitu Terus slang bisa Bisa ngobatin orang punya mimpi Kayak Gue pengen jadi presiden ya Gue kalau jadi presiden Slang punya lagu ya Kalau aku jadi presiden kan Kalau aku jadi laja minyak Slang punya gitu Menurut gue Kenapa slang segede itu Karena slang Kayak apa ya Kayak gambaran orang Ngelihat kaca Dijadikan sama slang tuh Gue bisa jadikan orang Dari penamen Sampai orang Yang pinter sekalipun Punya isi kepala Terus ini bisa gambarin dalam lagu Hmm Itu yang susah untuk penulis lirik ya Gue tuh agak sulit untuk penulis lirik Nah maksudnya Kalau kayak gue Misalkan di beberapa konser Ini gue suka Setelah konser Terus gue pulang kan Kita bareng-barengnya Satu mobil Terjalan kan Ke R Hotel Terus ketemu meneh Track Track tuh isinya Si slangers-slangers itu Wah Gue berpikiran Gila Dia bela-belain Jadi kan Satu hal yang bisa bela-belain Mereka punya Ada Ada apa Di dalamnya ada Gue harus nonton Ada kesetiaan Ada loyalitas ini Ada loyalitas ini Ada kesetiaan Nah Kesetiaan itu terbentuk Dan sangat masif Dan Apa namanya Ehm Merasuk banget Pendala banget Iya Kalau gue punya analisa gini mas Nanti Bicara kehamdul Gue juga pasti punya pengalaman ekstrim Apalagi gue lumayan sering main Gromawas Biming Menurut gue gini Gue pernah discuss sama temen-temen Jack money-nya Mereka ngomong gini Kok kita ini Orang yang ekonominya Lemah Bola itu hiburan buat kita Jadi Gue lakuin apapun Biar gue terhibur Itu bola Kita Terhibur dalam Slang Jadi ini Kita-kita yang Susah makan Yang Politik Apapun Itulah Susah cari duit Ini Hiburannya cuma Slang Dan buat gue pribadi Di era itu Gue gak terlalu suka Kata-kata puitis yang Iya Itu kan band-band di era itu Gue gak bisa sebut nama Cuma Slang itu paling relate Mas buat gue Karena pake lagu gue Udah Enggak Iya Karena katanya Gue lu enggak Jadi Ternyata ada ya Yang mewakili suara kita Dan gue saat itu Tinggal di Cepaka Putih Gue tinggal di Cepaka Putih Dan saat itu Perumahan gue Rentat juga dengan Pemukiman penduduk Yang padat belakang Dan itu Hujur aja Disitu ada Pabrik roti Ada pabrik rupuk Itu dari berbagai macam Plus ekonomi Bisa dibilang Itu bisa kita ketawa-ketawa Setiap malam Gue SD saat itu SD Main bulu tangkis Dengerinnya lagu Slang Sambil main bulu tangkis Iya Dan itu Mereka nyawa di Instagram gue Saat pertama kali Gue foto sama Mas Bibir Itu 2017 Apa? Iya Jadi inget nih kok kita Itu gue berinding Jadi emang Apa ya Kalau Mas Ivan nanya Lo apa nih Beno Rico apa sih Slang Kok bisa begitu Karena Gue gak melihat itu dari Public figure lain sih Iya Gue gak melihat itu dari Public figure lain gitu loh Kan Gue gini Artis jangka sekarang Lo tau sendiri kan Gila Apalagi di era kita Ya kita udah suka cewek dong Lagu kita Slang Lagu gue deketin cewek Slang-slang Dengan mawar merek Lo mau punya duit loh Iya loh Bokap lo punya merek Apa itu Slang gitu loh Maaf Kenapa gue belikan dia Perhian Itu kan Iya Itu tarakan hati Orang-orang yang gak mampu Lo bayangkan Itu kayak Wah gila Gemarlah kota Itu sih Ya kalau buat Kalau buat gue mas Itu Lo mewakili masyarakat Kelas C Secara intelektual lo mewakili kelas A Gila bahasa gue gimana tuh Tapi bener gak Lo juga dari musikalitas juga Iya Juga Kita yang C dapet Lo yang A dapet Di bungkus semurna sama kehambelan Itu menurut gue Itu perfect Udah selesai Itu udah larangi Itu udah larangi Karena buat gue Sama mas Bibim itu Gue kenal kan dari Sepumpunya mas Bibim itu Pake baju urbe Gue dikirimin mas Bibim Gak usah gue cek Gue yang kirimin Jadi lo yang dateng sendiri Dateng Lo percaya atau gak cuy Karena gue salting Gue dateng Bajunya gak gue bawa Jadi gue di kuas depan Gila gocek gue bilang Eh Riko ya Iya Bakausnya Bentar mas ketindalan Gue Goblok Gue satunya gitu Ngobrol Eh gue suka Terus lo bilang goci tangan gue liat kaca Lo dia Lo bagaimana gitu Gim-gim gitu Wah Gila Gila Sisi humble nya Sisi humble nya gue udah ngobrol Mungkin Mas Bibim kan waktunya gak lama Cuma karena Jadi kasian karya Lo ngak apa kok Betul lagi reporter mas Yaudah gue tungguin dulu disini Gue dramatik Bagus bagus Jadi bisa ngobrol Gue pulang Tas pinggang gue tinggalan mas Salting lagi gue Tenggara Jadi gue kesitu tuh dihubungin sama Sis pupunya Si ponakan itu Tiko Ini mas Bibim langsung Whatsapp Riko ini Bibim Tas lo ketinggalan dia kayaknya Gue giram banget Gue cerita ket schne Sosmed itu pet лав� Itu Seinget gue Pas Bibim Itu Nged gue tuh Itu gue langsung teriak Who heeeeee Akhirnya gua belajar dari situ, gua bilang kok ke bini gua bahwa Gua kalo sombong-sombong dalam satu tertentu gua gak akan inget Mas Bibim sih Lu dengan segitu besar figurnya, mungkin-mungkin ya Gua gak menyalahkan orang-orang yang punya harta berubian Cuma Mas Bibim orang-orang masih pake sendal Dan lu tau mas, lu sebut slang aja tuh udah kayak gergete ya Iya, iya, iya Slang Bikin satu itu kebandelannya, musiknya, pokoknya kayak sama aja Gak buang, itu sih gak ada band lain di mulut gua ya Gak ada, karena gak ada lagi band lain yang bikin lagu cuma satu first sama satu rap Menurut gua slang doang, bisa bikin lagu Tapi mengapa teman-mu berbisik di telingaku Baru terakhirnya ada suara gitar ditaruh Iya bener Gua kayak, gua marah-marah sampe ketau-ketau man Lu liat nih slang Jaman orang belum bikin lagu Indonesia-Indonesia-Indonesia slang loh Di depan aku kamu bala galuh Tapi semua-semua mau bilangkan itu Fucking around selalu ikutan Gua, gua gila, gua di hati Mas ini referensinya nih, black music, gua anak basket Gua slang kan, lu bayangin ya Itu gimana yang lain tuh Referensi gua belajar main musik tuh Gua literally yang band gua main ini gini mas Ini bener, gua kayak gini-gini Tapi gua, tapi gua kalo gini lubahin Gua kalo gini lubahin Gua kalo gini lubahin Kalo kata anak-anak bilang gini Ah ini yang bisa miruin suara bimimimu doang Asli mirip banget bang Gua segitu, mendalaminya, lu bayangin Lu bayangin Lu bayangin puitis segitunya kan Tidak apa lah Selain lu straight langsung di hati Coba nyanyi gitu loh Udah dari awal Udah dari awal Udah dari awal Gak perlu di judul ya mas ya Kau jauh dari ku Bila kepercayaan Jadi gak percayaan Gua kata 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 Tadi tuh wah gue sama Beno jadi sibuk Nah jadi yang gue salut dari Sleng Mas Ivan juga nih karyanya gak pernah berhenti Mas Bimbing pernah bilang kok gue setiap tahun selalu ada hal-hal yang resolusi yang gue lakuin yang baru Termasuk gue discuss sama Mas Ivan, terakhir ada beberapa plan yang mau di jalanin Semoga bisa lancar dan itu fokusnya ke Slengers ya mas Nah coba Mas Ivan bisa tanya gak nih apa nih plannya Ya kalo gini kan, Sleng mungkin gue akhirnya nangkep lah dari lo yang baik Slengers tuh bisa kayak begini karena memang Sleng yang bisa menangkap semua hal-hal yang terjadi di masyarakat Dan pada saat itu dikriat menjadi satu karya akhirnya masyarakat ini merasa terwakili gitu Banyak banget masyarakat untuk wakili Kita merasa, kita ngerasain bahwa feedback dari fans dari Slengers Ini luar biasa buat kita Itu yang bisa bikin kita sampai di posisi sampai sekarang ini Mereka-mereka, si Slengers masyarakat yang mengapresiasi Kalo gak ada Slengers, gak ada artinya Pasti, gak ada Lo bayangin, lagunya Sleng, kalo gak diapresiasi kayak gila Kalo lagunya Sleng, albumnya gak dibeli Kalo tiketnya Sleng, konser, gak ada yang beli Jadi semuanya balik-balik karena besarnya sih, karena besarnya apresiasi dari masyarakat Nah, karena itu Gue punya pemikiran bahwa Inilah saatnya kita memberikan apresiasi balik ke mereka Karena besarnya mereka, kita seperti ini Nah, makanya gue berpikir